Intro Dilansir dari gelora.co Fahri, polisi berbohong minta maaf kasus selesai Ratna berbohong, kasus lanjut ditahan Dua kebohongan besar telah menghiburkan perpolitikan Indonesia Kedua kebohongan itu memiliki daya ledak yang sama besar dan sama fatalnya Tapi sayang diperkirakan pendanganannya jauh berbeda Kebohongan pertama dilakukan oleh Ratna Sarumpait Seorang artis senior, budayawan serta aktivis masyarakat yang telah lama malang melintang Selama puluhan tahun di tengah masyarakat Indonesia Dengan tanpa beban, Ratna berhasil membuat sejumlah tokoh politik IBA Saat mendengar laporan dari mulut Ratna Bahwa dirinya telah mengalami pemukulan oleh orang tak dikenal di kawasan Bandung Setelah terungkap, Ratna ternyata sama sekali tidak menjadi korban pemukulan Melainkan menjalankan operasi plastik di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Kebohongan Ratna menuai kejaman dari masyarakat terutama di media sosial Sejuta cacim laki dan hujatan dilontarkan tak hanya kepada Ratna Tetapi juga kepada tokoh oposisi yang kala itu bersimpati kepada Ratna Dan langsung menggelar ke konferensi pers Akibat perbuatannya, Ratna kini menjalani proses hukum dan diperlakukan sebagai pesakitan Kebohongan kedua yang saat ini mengebohkan dilakukan oleh seorang oknum polisi Yang pernah menjabat sebagai kapolsek di kawasan Pasirwangi, Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz Ia mengaku mendapat perintah dari Kapolres Garut Untuk menggalang dukungan bagi pasangan Capres nomor urut 01 Sulman kemudian meralak pernyataannya Ia mengaku berbohong karena masih emosi pas jadi mutasi dari jabatan lamanya Sebagai kapolsek Pasirwangi Tak tanggung-tanggung Sulman bahkan menyebut seluruh kapolsek di Kabupaten Garut Diarahkan untuk mendukung kemenangan pasangan 01 Namun berbeda dengan kasus kebohongan Ratna Kasus kebohongan Sulman tak terlalu ditanggapi oleh jajaran kepolisian Hal ini membuat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzaheran Menurut Fahri, Sulman harus tetap diproses secara hukum Meski sudah minta maaf Sebab kalau ada orang kayak gitu harusnya dihukum Kalau memang dia membuat kerusuhan Ketua Fahri saat ditemui di ruangannya di DPR RI Senin 1 April Fahri juga menginginkan pihak kepolisian transparan Dalam menangani kasus ini Itu dia sudahlah Ini kita harus transparan Gak ada orang unjuk-unjuk bikin pengakuan Terus cabut pengakuan Gak ada Bahkan harusnya polisi kalau itu benar Itu pengakuannya itu menyerang pihak pemerintah Ia periksa Jangan-jangan ada yang nyuruh di pihak sebelah Nanti tiba-tiba yang begini damai udah Hilang gitu loh Ketua Fahri Tak cukup berbicara di depan awak media Fahri pun bercuit melalui akun twitternya Mengenai perbedaan proses hukum Pada dua kasus kebohongan yang sama-sama fatal Sampai jumpa da